Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja amin kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang youtuber yang bernama Raja Obrok tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya kalian semua terutama buat pemilik akun Raja Obrok untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita agar channel kenalan kita bisa berkembang juga mengikuti channel-channel yang telah sukses lainnya terima kasih Raja Obrok telah mengupload video sebanyak 625 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 37.000 subscriber dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 8.554.925 sungguh sangat banyak penggemar dari youtuber Raja Obrok ini kelihatan dari video yang telah ditonton dan untuk kontennya channel ini mencantumkan id dan untuk tipe channelnya menggunakan people channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 15 Januari 2020 so pastinya channel ini sudah berusia kurang lebih 2 tahun lamanya karena saat mereview kita berada di tahun 2022 dan bagaimana dengan nilai total grade-nya nilai apakah yang diperoleh channel ini langsung saja kita lihat bersama-sama dan ternyata channel ini mendapatkan nilai B- dan untuk ranking social blade-nya mendapatkan sebanyak 607.493 dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 3.422 dan mari kita lihat lagi untuk nilai ranking-ranking yang lain agar tidak menimpulkan rasa penasaran bagi penggemar youtuber ini tapi jangan lupa buat kalian semua tekan dahulu tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya dan untuk video view-nya mendapatkan sebanyak 758.640 dan untuk ranking country-nya menduduki peringkat 1.935 dan untuk ranking people-nya menduduki peringkat 2.318 selanjutnya mari kita lihat untuk subscriber-nya selama 30 hari yang lalu begitu juga dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah mengalami penurunan dalam jumlah persennya dan untuk subscriber-nya selama 30 hari yang lalu channel ini mendapatkan sebanyak 400 subscriber dan sangat disayangkan karena channel ini mengalami penurunan dalam jumlah persennya yaitu sebanyak 20% selanjutnya mari kita lihat untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu apakah channel ini mengalami peningkatan ataukah mengalami penurunan ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu channel ini mendapatkan sebanyak 148.726 dan sangat disayangkan karena channel ini mengalami penurunan yang berturut-turut dalam jumlah persennya kali ini mencapai 16,6% selanjutnya mari kita lihat estimasi pendapatan gaji bulanan dan tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi berapa banyakkah yang diperoleh channel ini ternyata channel ini mendapatkan gaji bulanan yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu sebanyak 37 dolar dan langsung naik menjadi 595 dolar dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi channel ini mendapatkan sebanyak 446 dolar dan langsung naik drastis menjadi 7100 dolar dan mari langsung saja kita kalikan menurut rata-rata nilai dolar sekarang tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel youtuber ini ada baiknya kalian semua terutama buat pemilik akun yang sedang saya review begitu juga dengan sahabat youtuber lainnya untuk meringankan jari kalian agar menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita agar channel kenalan kita pun bisa berkembang mengikuti channel kalian semua yang telah sukses terima kasih halo sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel youtuber ganteng yang bernama raja obrok tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini ada baiknya kalian semua terutama buat pemilik akun agar menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita agar channel kenalan kita pun bisa berkembang mengikuti channel-channel yang telah sukses lainnya terima kasih dan untuk gaji bulanannya yang terendah channel ini mendapatkan sebanyak 37 dolar jika 37 dolar kita kalikan langsung dengan 14.500 maka total gaji bulanannya yang terendah channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak 536.500 rupiah selanjutnya mari kita hitung kembali untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi berapa banyakkah yang diperoleh channel youtuber ini langsung saja kita lihat dan kalikan bersama-sama ternyata channel ini mendapatkan sebanyak 595 dolar dan jika 595 dolar kita kalikan langsung dengan 14.500 maka total gaji bulanannya yang tertinggi channel ini mendapatkan sebanyak 8.627.500 rupiah selanjutnya kita kalikan lagi untuk total gaji tahunannya yang paling terendah berapa banyakkah yang diperoleh channel ini ternyata channel ini mendapatkan sebanyak 446 dolar jika 446 dolar kita kalikan langsung dengan 14.500 maka total gaji tahunannya yang paling terendah channel ini mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak 6.467.000 rupiah selanjutnya kita kalikan lagi untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan sebanyak 7.100 dolar jika 7.100 dolar kita kalikan langsung dengan 14.500 maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak 102.950.000 rupiah dan jangan lupa buat kalian semua sahabat youtuber dimanapun berada jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita agar channel kenalan kita pun bisa berkembang mengikuti channel-channel yang telah sukses lainnya terima kasih banyak buat teman-teman dimanapun berada